Seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata SBM PTNP 2021, enam politeknik pariwisata resmi dibuka untuk pendaftaran mahasiswa baru. Digelar secara hybrid bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Poltekpar didorong untuk menciptakan SDM unggul di sektor pariwisata. Di tengah pandemi COVID-19, program mencetak sumber daya manusia atau SDM unggulan di sektor pariwisata tidak akan pernah berhenti. Untuk itu Kementerian Pariwisata bersama enam politeknik pariwisata membuka pendaftaran mahasiswa baru melalui seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri pariwisata atau SBM PTNP 2021 hingga 27 Mei mendatang. Digelar secara hybrid di balerung Sabta Pesona Gedung Kemenparekraf. Acara ini dihadiri langsung Menparekraf Sandiaga Salaudin Uno dan Wakil Menteri Angela Tanu Sudibio. Kemenparekraf berkomitmen mendukung Poltekpar untuk berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas kurikulum pendidikan dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi terbaik di dunia. Sudah selayaknya Poltekpar kita ini juga memiliki keunggulan dan berkelas dunia. Bayangan kita kolaborasi Poltekpar ke depan adalah dengan institusi pendidikan terbaik di dunia, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, itu akan kita gagas. Benarnya nomor satunya itu siapa sih? Katanya di Amerika. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi juga dengan Universitas di Amerika dan sebagainya, jadi itu juga bisa menjadi stepping stone supaya SDM unggul kita semakin berkualitas. Dalam acara ini juga diresmikan logo baru Politeknik Pariwisata Palembang, Studium Generale secara virtual, serta penyerahan sertifikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi kepada perwakilan Poltekpar dari berbagai daerah. Tim Liputan AINUS melaporkan.